Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep ternyata memegang posisi strategis sebagai komisaris Rans Entertainment perusahaan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal ini diketahui dari poster undangan konferensi pers kerjasama antara Rans Entertainment dan Mtech Group. Konferensi pers yang akan digelar pada Jumat 29 Oktober di SCTV Tower Senayan City, Jakarta ini akan menghadirkan beberapa narasumber. Satu diantaranya adalah Kaisang Pangarep yang menjabat sebagai komisaris Rans. Selain Kaisang, Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, Sutanto Hartono sebagai Managing Director Mtech serta Doni Oskaria sebagai co-finder Rans juga turut hadir sebagai narasumber. Kaisang memang kerap melebarkan sayap di dunia bisnis Indonesia. Di usianya yang masih 26 tahun, Kaisang sudah menjalankan sejumlah bisnis seperti Sang Pisang di sektor makanan, Sang Java yang merupakan bisnis clothing line dan meluncurkan aplikasi madang, bisnis ikan lelah hingga membuka usaha minuman kopi bernama Ternak Kopi.